Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di akhir tutorial Kali ini kita akan membahas tentang cara membuat Nomor halaman dalam bentuk format angka Maupun format romali Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Juga nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video saya berikutnya Baik teman-teman langsung saja kita ke tutorialnya Disini sudah saya siapkan contoh markala Dan belum saya buatkan nomor halamannya teman-teman Jadi yang pertama kali kita buatkan nomor halaman Dengan cara masuk pada menu insert Pilih pack number Button of pack Disini ada beberapa pilihan teman-teman Silahkan teman-teman menyusupkan saja Nah setelah itu teman-teman Close header and folder Dan sekarang nomor halamannya sudah kita buat teman-teman Nah karena memang disini Kita akan membuat nomor halaman dalam bentuk format romali dan angka Jadi terlebih dahulu Nomor halamannya ini untuk mulai lembaran daftar isinya ini kita buat Dalam bentuk format romali Caranya letakkan kursok di bagian akhir halaman sampul ini teman-teman Lalu teman-teman pilih pack layout Pilih bricks Pilih next pack Nah seperti itu teman-teman Lalu kemudian pada lembaran kedua Pada lembaran kedua ini Teman-teman double klik pada nomor halaman Lanjut pilih pack number disini teman-teman Kemudian pilih format pack number Akan tampil seperti ini teman-teman Disini teman-teman silahkan pilih number formatnya menjadi romali teman-teman Kemudian pilih centang start at ini Lalu pilih ok Setelah itu kita close Nah untuk mengembalikan pengaturan seperti tadi teman-teman Tinggal tekan delete pada keyboard disini Nah seperti itu Halaman daftar isi ini sudah menjadi Nomor halaman dalam bentuk format romawi teman-teman Dan seterusnya begitu Untuk kelanjutannya romawi 2 Romawi 3 Nah Karena pada lembaran bab 1 ini Kita akan membuat nomor halamannya dalam bentuk format angka Jadi kita harus merubah lagi seperti tadi teman-teman Letakkan kursor pada halaman terakhir Formator romawi Seperti ini contohnya Lalu kemudian pilih pack layout Kemudian pilih bricks Selanjutnya pilih next pack Nah seperti itu teman-teman Nah pada halaman bab 1 pendahuluan ini Teman-teman double klik pada nomor halamannya Disini Seperti tadi teman-teman pilih pack number Kemudian format pack number Nah disini teman-teman Rubah kembali menjadi format angka Seperti itu Lalu kemudian pilih ok teman-teman Silahkan close Nah untuk lembaran pada halaman bab pertama ini Sudah menjadi nomor halamannya dalam bentuk format angka teman-teman Tanpa merubah format romawi pada halaman sebelumnya Nah seperti ini Tanpa merubah teman-teman Serta besar Ini halaman tubab satunya Menjadi format angka Tanpa merubah format romawi sebelumnya Nah selanjutnya teman-teman Pada halaman sampul ini Kita hapus nomor halamannya Dengan cara double klik pada nomor halaman disini Yang disini teman-teman jangan langsung hapus dengan menggunakan delete pada keyboard Jangan dihapus seperti itu teman-teman Karena ketika dihapus seperti itu Nomor halaman berikutnya itu akan terhapus semua Nah untuk menghapusnya pada lembar halaman sampulnya ini Teman-teman double klik Lalu kemudian centang pada different feedback ini Disini Centang Kemudian pilih cross Nah pada halaman sampulnya ini teman-teman Nomor halamannya sudah terhapus Tanpa Merubah nomor halaman berikutnya Nah disini tetap menjadi nomor halaman Dalam bentuk format romawi Selanjutnya romawi 2 Untuk bab satunya tetap dalam bentuk format angka Satu Dua Dan seterusnya Begitulah cara membuat nomor halaman pada satu dokumen Dengan bentuk format romawi dan angka teman-teman Mudah-mudahan video yang saya bagikan ini bermanfaat Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Juga nyalakan notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan video-video saya berikutnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh